selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wanita yang nongrong adik seberangnya padahal saat itu sepi tiba-tiba dia nongrong disitu disitulah saksi mata pertama merasa dikejutkan melari terpirit-pirit saudara semoga kita tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala malik kita ikuti bersama kisah selengkapnya saat itu seorang laki-laki berusia setengah bayar kebetulan kebiasaan beliau nongrong di jembatan karena malam hari jarang mobil lewat hanya mobil-mobil bertentu yang memang kebetulan masuk di pulau raya beliau nongrong sambil merokok tiba-tiba hitungan menit padahal saat itu sepi gak ada siapa-siapa ada sosok wanita yang nengkrenk di seberangnya dia merasa dikejutkan karena tidak mengenal wajah dia karena beliau katakanlah orang lingkungan sendiri jadi dia tahu apakah dia orang lingkungan ataukah orang asing awal mulanya beliau sempat menegur mbak malam-malam ngapain disini tinggal dimana si mbaknya tidak mau menjawab lantas ditanyalah kembali mbak tinggal dimana mbak saya kayaknya baru ngeliat si mbak betul saya orang sini ada orang mana tiba-tiba si wanita itu tertawa terbahak-bahak lompat di atas genteng dimana ada rumah penduduk yang dekat kali tersebut makanya si bapak itu langsung lari terbit-bit kebetulan tidak jauh dari rumah penduduk memang kalinya dia aduk oleh rumah penduduk sehingga beberapa penduduk yang kebetulan mendengarkan orang tersebut lantas menghampiri bertanya ada apa bapak tumpet amat saya kan biasa duduk disitu duduk di jembatan tiba-tiba ada wanita cantik di sebelahnya sekaget mustahil kalau tadi tidak ada orang tiba-tiba dia nongrol depan saya di sebelahnya itu bahas tidak lama kemudian saya tanya sampai tiga kali tiba-tiba dia terbang lompat di atas tiba-tiba yang sama yang sama kayak situ wanita lantas orang kedua yang kebetulan mendengarkan juga berbicara yang sama betul betul bang saya juga ingat kebetulan orangnya sudah pindah orang tua juga yang tahu bayas itu pas lagi duduk menyaksikan wanita itu persis banget ceritanya bang begitu ceritanya tidak nyawet-nyawet tiba-tiba dia terbang di atas gantan serem juga ya kata si orang pertama saksi utama mengatakan demikian terus orang pertama bertanya lagi bang katanya pernah dengar orang yang sudah pindah ceritanya gimana selanjutnya kata orang pertama jadi begini memang sih selama itu dia tidak rasa cuma begitu aja lantas orang pertama mengatakan tapi serem juga bang apalagi di belak putih lah waduh apakah yang punya rumah itu yang disinggai tahu gak sih ya riwayatnya kata orang pertama lantas orang kedua mengatakan gak tahu juga bang karena kita gak kenal kita kan ada batasan kali dia kan kelompok komplet flora ya kita kan di bedeng coba aja nanya sama dia yang punya rumah orang dia nongrongnya di atas kenteng dia ah males ah kata orang bayarin aja terus gimana bang kita kan sering nongrong disitu baru kali ini aja ngeliat kata si orang pertama lantas mereka ada lima orang ngumpul akhirnya sepakat ayo kita datangin lagi datanglah mereka bertujuh semuanya warga yang ada disitu yang dari bedeng begitu mereka sambil santai sambil merokok kebetulan mereka membawa kopi juga yang satunya berani ngomong wey duduk kalau lo berani jangan orang satu yang dikasih tau tiba-tiba ada tertawa belantas orang saksi pertama mengatakan itu bang suaranya bang belantas orang yang lain mengatakan mana-mana suaranya doang tau-taunya ada di bon melor tidak jauh dari rumah yang pernah ditengkrengin oleh wanita tersebut yang disasihkan orang pertama wey turun lo kata orang kedua mengatakan sini lo datangin saya kami ada tujuh belandingan lagi-lagi tertawa tergabak si putilanak itu si putilanak baru bisa menjauh hey manusia kenapa lo pergi tuh orang itu yang lihat saya kenapa pergi belantas orang pertama yang jadi saksi pertama berani ngomong karena ada kawan-kawannya hey lu tadi bikin kaget gue turun sini deketin kami kalau kamu berani kalau kamu berani belantas si putilanak mengatakan kalau kalian berani kejar saya saya ada di pohon kelor saya tidak kemana-mana keatas si wanita tersebut lantas orang pertama kesangin keselnya eh lu bukan manusia lu kuntilanak datang kesini mana bisa saya bisa terbang kesitu kesangin keselnya orang pertama ditimpuklah dengan batu si wanita yang nengkeng di atas pohon kelor itu tiba-tiba pas batu si wanita itu si wanita itu tiba-tiba pindah di atas genteng yang pertama kali saya sudah dekat kata si wanita tersebut mengatakan demikian karena letaknya genteng itu tidak jauh dari dimana ada jembatan yang buat nengkeng pertama kali lantas orang tujuh weh disini lu lu siapa mereka rame-rame mengatakan demikian lantas si wanita itu mengatakan saya penunggu jembatan ini yaitu kutil anak kata si wanita itu mengatakan demikian lantas orang kedua dari penduduk bedeng setempat mengatakan eh lu jangan macem-macem loh jembatan ini kan dekat bedeng banyak warga pergi lu jangan macem-macem disini si wanita kutil anak itu semakin jadi tertawa terbabak enak saja bu udah lama disini hanya kebetulan aja saya pengen diketahui orang lain biasanya saya jarang diperlihatkan ke orang dari kebetulan tuh orang itu tuh lihat tuh orang pertama karena dia sendirian ya saya nongol saya pengen ngobrol dia melakabur demikianlah saudara cuplikan dengan cuplikan kami akan jadi satu kami jebarkan untuk kita semua tujuan kebetulan seri untuk menambah wawasan jika adanya si wanita kutilan penunggu jembatan penghukuman antara penduduk komplek doraya yang ada di lohem semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati